Here we go survivors, kita akan masuk di game yang terakhir Dan ini akan menjadi sangat menarik karena pesawatnya agak berat ke kanan Berat ke kanan dan Pokostar is cooking something temen-temen Ocean View dua orang Melihat kebetulan gak ada si Triple G Si Triple G makanya dia mulai lumayan berani untuk coba ngawang Ocean View Sambil make sure orang-orang fusionnya ini mau gimana aturan mainnya mereka Tapi Kile itu Illustratus Juegos juga ngirim satu orang ke Bluefield loh pak Jauh juga ya Jauh juga jauh juga jadi emang cukup berani permainan Illustratus Juegos Nah lu lihat tuh stadium isinya tim papan bawah semua Tuh lagi mau perang tuh pak Ini pada janjian apa gimana di bagian selatan nih Iya ini selatan sih bakal berdarah dan kewas banget Tapi di arah snowfall dikemasi dengan segenap gengsinya Nah Torot main ala FFML boleh banget Torot Torot main ala FFML boleh banget ini Snowfall lagi perang didatengin dan Torot Harusnya harapan gue besar Torot bisa dapet banyak keuntungan dari momentum ini At least dapetin 2-3 aja menurut gue masih oke Iya dan kita lihat gimana kontak dari Buriram United udah kehilangan 2 playernya Satu knockdown agak sulit untuk balikinnya Tapi bakal ada double pick yang bakal merugikan untuk tim Flash Tim Flash masih harus kandas begitu saja Tidak ada pergerakan yang obius dari Torot Torot masih lumayan lama untuk beli waktu buat regroup Tapi gak lama lagi harusnya Torot bisa datang menyambangi Buriram United Nice terima kasih Bapak Armando Thailand Kita sebagai observer North bersama Kapten Darkol Mulai coba membagi kedua sisi Nah tinggal ditunggu aja Step sudah terdengar harusnya Bakal ada kaki-kaki disana Wasana bakal coba tembak lesung Di tangan Darkol Dan bakal langsung diras Wah Tatsuya depan mata seorang Darkol Masih disini gocek masuk ke dalam disana Darkol Bagus banget tapi sayangnya Masih bener-bener dapet disana Kapten Mana pola api yang lain Nadik-adik Torot Torot sekarang Tiga lawan tiga Jadi imbang tiga lawan empat Karena udah di-revive satu orang David Udah still dupin Darkol Tapi get high Bersama Wasana terlalu berimpak Untuk lawannya disini Torot Akhirnya Miss the tempo Miss the chances And that's why you guys Fall off Gue sampe bingung Apa yang terjadi barusan Karena memang Posisi Darkol aja Pas dia awal masang M60 nya Itu ngebuat musuh jadi notice Kalau disitu ada orang Yang pertama Pas dia jongkok tuh Dia coba mau ngambil kepala Emang dia kayaknya niatnya ngadu aim barusan Dia bergerak ke kanan Beberapa orang yang ada di atas Anggung keluar dari window nya Komit ke arah dia Yang dimana sebenarnya itu juga Satu ala yang cukup mengejutkan Harusnya buat dia Tapi yang gue bingung juga Kayak temen-temennya Ini kan lagi coba untuk Split dua-dua Split dan coba mengurung mereka kan Tapi memang pergerakan yang turun Dari atas itu Ngebuat Darkol mau gak mau Kalau dia stay disitu Dia di hit juga dari dua arah Bener Best Skenario nya adalah Darkol maju ke depan Pake Tatsuya Jump shot Dapet satu orang Iya Nge-by time Iya Tapi keadaannya berbalik tadi Kayak Darkol pas jongkok Nembak beberapa kali gitu Baru keluar berapa peluru Langsung diturunin Satu diturunin Yang dua orang yang di dalam Tatsuya langsung Karena si Darkol Dan di jump shot gitu Darkolnya Itu yang susah kan Susah-susah Dan Karena kita terlalu fokus Sama yang Darkolnya Kita gak ngeliat di map juga Di sekitarnya itu Player lagi pada ngapain aja gitu Kayak Gue gak tau Davidnya dimana Tiba-tiba pada kepiknya Satu persatu gitu Iya North tadi Kayak dari belakang kan North di tempat yang berbeda Dia Masuk liat belakang Terus ke buru naik Tapi pas Anak-anak Torat naik Sisanya yang dari dua belakang itu Yang di atasnya Buriram langsung turun ke bawah Oh Iya Makanya langsung komitnya Ke si Darkol tadi Oke I see Iya Jadi Bisa gue bilang Sebenernya tadi Agak terlalu lama Yang gue inget itu Kalau misalkan ngomongin Torat Biasanya kalau udah ada fight Yang terjadi disana Emang Nunggu regroup Tapi yang jelas Satu orang yang udah Paling ada di depannya ini Dia tuh dapetin angle dari launnya Dan ngasih info Betul Betul Dan satu lagi yang gue juga Lumayan notice adalah Genteng yang didapet Torat tuh Genteng yang paling ujung Yang paling ujung tempat Buriram harusnya biasanya Oh yang paling belakang ya Yang paling belakang Atau di tengah minimal Kalau tadi genteng yang justru Genteng belakang yang menuju ke arah Area garisonnya justru Wah Dan Kalau kita lihat kali ini Nggak menjadi satu masalah yang terlalu besar Ya Karena pada akhirnya Seorang ras sendiri Udah memiliki 2 ribu coin Let's go Pokostar Dare Coba untuk melihat Orang-orang yang berada Nah Ya itu tuh yang penting Ya yang penting itu Dan harus sering dilakukan Oh lu lihat tuh Mercy tuh ya Langsung dipanis Tapi gimana Seorang Kabi Dengan aimnya yang cukup tajam Balas mungkin saja sama Ras Masih dengan shot genamnya Captain Lim Cukup bagus Kerjasama dan juga Komunikasi terbangun Sepertinya disini Ya Di satu sisi Ras yang dilakukan oleh seorang Ras dan juga Mercy Menunjukkan mereka Masih cukup superior Ketika melakukan split positioning Membuy time untuk Lagi dan lagi Lim dan juga Etendir Yang dimana Etendir Juga menjaga bagian flank mereka Dengan cukup baik barusan Ya Walaupun nggak dapetin knock Tapi infonya mahal menurut gue Dan Kali ini Kita akan menyaksikan Red Reverse Yang akan berhadapan dengan RRQ Yang Masih cukup unik Bertahan di bagian dock Sampai menit segini Bukan seperti RRQ Seperti biasanya Tapi Razor Sudah mulai mendapatkan Beberapa tembakan dari seorang sming Coba menghindar Dari tembakan seorang sming juga Tapi Dots kali ini Yang coba untuk bermain Di bagian atas Harus at least Bisa memberikan pressure Untuk Teman-temannya Atau lawannya Karena kalau Dia stay disana lama Dan nggak menghasilkan apapun Ini bakal menjadi kerugian Karena Razor udah dipus Abis-abisan Satu tembakan ke arah bawah Expose Udah cukup sekarat Razor di Di confront langsung Di bagian depan Bahkan Udah berhasil untuk Dibangkan begitu saja Tapi seorang abai Masih bisa berbicara banyak Abai Bisa menumbangkan Bahkan Satu orang kali ini Mendekat ke arah duonya Seorang Dots barusan Wow Wow Ini RRQ Is cooking something bro Let him cook Tenang aja bro Tenang aja bro Ini udah Bakal jadi momentumnya RRQ banget menurut gue Ditambah Sumpah sih ini Kalau mau adu lama-lamaan Legalot sih Juaranya bro Bisa banget Legalot sih Kalau mau nahan-nahanan disini Sampai gamenya selesai Sampai zona terakhir sih Legalot masih bisa stay disini sih Untuk Menjagain satu orang doang sih Makanya Sming gak boleh Gak boleh stay disini menurut gue Ya Dan ini Akhirnya dia tau banget Kalau misalkan Mereka harus commit Ke arah seorang Sming Dan bahkan udah mulai dirasakan Abai coba untuk memaju Nunggu backup dulu Dari temennya Dua lawan satu Double swing akan terjadi Tapi ditutup jalannya Sampai seorang Sming Dan seorang Sming pun Berhasil ditumbangkan Pada akhirnya Oleh Abai Empat poin eliminasi Dan tiga datang dari seorang Abai Nice Nice banget RRQ Ini juga salah satu advantage ya Kalau lu main di dock ya Lu Berantem Berantem Mau alot-alotan Kayak RRQ kan seringnya berantem di dock Sama tim-tim dari Brazil Latam Dan Gaya mainnya tuh lambat banget gitu tuh Nungguin Nungguin banget Sampai zona udah jalan Juga masih ditungguin Tapi once itu udah selesai Lu Jalan ke zona selanjutnya Itu udah nyantai banget Bakal aman banget Bakal aman banget Karena udah gak ada tuh Yang nungguin di depan Setu-setu karusel tuh Oke Iya kan Iya Jadi Kecuali ya Kecuali kalau kalian fight di base camp Nah Gak bisa tuh yang kayak gitu-gitu tuh Iya RRQ banyak ngawangnya tuh Banyak hit and missnya tuh Kalau di base camp Karena emang base camp tuh Jadi kayak bima sakti Tuh gak sih Benar-benar Yang kayak gitu Orang bakal dateng Yang pertama Yang kedua Mau kabur dari situ juga bingung Paling ke vintage doang ya kan Oke 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 Sambil kita lihat juga ini Gimana Pokostar Akankah balas dendam Menuju ke refi radicals Itu dia Rush tadi sempet gak notice Di dalam arsenal ada orang Dia mau nembak yang luar dulu Tapi untungnya Yang dalam gak punya awareness Sebagus itu Ini masih dapet kesempatan Dari seorang Rush Langsung aja Coba Robos jantung pertahanan Dari refi radicals Radicals Udah mulai kelimpungan Tapi bakal ada ledakan Yang bakal mungkin berimpact Tapi kapten Lim Sudah memiliki pelontar Di sana Bung Sky lah Yes coba untuk bertahan sedikit Memberikan satu space Untuk seorang Lim Melakukan setup Tapi Rushnya juga udah cukup sekarat Rushnya berhasil ditumbangkan Return kali ini Menjadi satu orang Yang cukup menyebalkan arusnya Kondisi menjadi Sangat tidak menguntungkan Tapi return Berhasil di takedown Ada Zodiac kali ini Tapi seorang Mercy pun ditukar Oleh seorang Twix Deer coba untuk memberikan Pressure-nya lagi Dua orang di sana Berhasil ditumbangkan Rush menyusul Tapi Lim Dan juga di coba untuk bertahan Dari gempuran Dua orang yang tersisa Dan Lim Tapi harus gue akuin Player dari AV Radical Return bagus banget Iya Tadi Itu return-nya momen banget Ini yang bikin mereka selalu Turn back the table Itu return gitu Bahkan tadi di crossroad juga gitu Antik Limax banget Poco Star Unfortunate Unfortunate Di depan mata tuh padahal Dan Ini Kalau kita ngomongin Torat Masih dikasih kesempatan Iya ampun Ya ampun Nah tuh tuh Yang lu lawan barusan tuh Yang gitu-gitu tuh Orang yang punya Human error kayak gitu tuh Dan Kenapa gue percaya Si Poco Star bisa Karena Poco Star sih minim banget sih Human error Human error kayak gitu Malah kan kita taunya Poco Star adalah satu tim Yang cukup kuat Ayo dong Ayo dong Aduh Armando Thailand Ini boleh dong Itu Torat lagi perang Sama Budi Ram Lagi Lagi kampe gitu Nah kan Boleh dong Ya Allah Armando Thailandnya mana ini Gak apa-apa Emang dia lagi pengen ngeliat orang yang lagi jalan di dalam zona Oke gitu dong Langsung kita liatkan saja Dimana Wasana tersisa sendiri Bakal coba dieksekusi oleh seorang North North Wir Let's go Wir Let's go Oh my God Masih bisa dieksekusi sama seorang Wasana Sekarang sisa Wasana Dan juga David David Sedikit lagi Tapi seenggaknya tiga orang ini Boong banget Kalau Torat kalah Boong banget ya Walaupun di luar zona Empat orang sekarang Torat Hah Ditinggal Lo tinggal Coy Coy serius coy Real kah coy Wah Wah Jangan dong Waduh Ini aneh banget Ini aneh banget Gue udah gak bisa berkata-kata lagi Ini aneh banget Tapi memang di satu sisi juga Dia tau ya Kalau misalkan ini kelamaan Mereka masuk ke zonanya jauh Dan zonanya udah sakit banget Memang Oh iya sih Tapi Kalau gak di clear Ya lu bakal kayak gini Diresain dari belakang Bahkan Davidnya jadi ke pick off Barusan Tapi emang tadi Mungkin kalau mereka Maksa gulung dulu beberapa detik Terus nge-ending Bisa juga ya Iya iya bisa 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 Mereka nge-stack Udah di kanan aja Iya Iya Yang udah jauh ya Udah biarin jauh aja Ya udah Tapi gak apa-apa Mereka masih prioritize Ke arah Zona selanjutnya Tapi justru tidak menguntungkan Karena ternyata Arakiong bergerak Bersama dengan mereka pun Sudah berada dekat mereka Dengan 6 poin eliminasi Tuh 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 Mereka tuh punya portal gue pak Jadi Menurut gue apa yang Dilakukan tadi Kalau Menurut gue pribadi ya Itu emang better Harus di commit dulu Tuh satu orang terakhir Iya Karena Adian lu punya portal Apa yang lu khawatirin sama Zona Dan Lu juga Tadi liat kan Gimana akhirnya Yang lu naik mobil itu Mungkin ada call kayak Gak apa-apa Cabut ke belakang Kalau dia maju Gue yang cover Karena ada satu orang di belakang Betul Tapi pada akhirnya Ada satu error Dari seorang David Yang David apa Nord tadi Yang naik mobil Untuk Untuk seorang Wah sana sih Ngeker mobil yang gerak Dan masih lambat kayak gitu Bukan hal yang sulit Iya enak banget David atau Nordnya pun Tadi sadar kalau Wah gue error nih Lihat Sempet hidupin lagi Mosinya satu Jadinya Buriramnya dapet Nyawa tambahan Tapi depan ada perang juga Yang tidak bisa dihindari Attack low round masih ada Deserah desu Egos ada Dan juga ada Ranking e-sports kali ini Wah sana main lagi Jump got kandas Begitu saja Man This person is Insane Bener-bener insane Berhasil menghidupkan temannya lagi Berhasil mendapatkan pokoknya Eliminasi lagi Tapi Hoang kali ini Bakal coba untuk memaju Berhasil mendapatkan Connect ke arah Dua orang sekaligus kali ini Desheng ditumbangkan Tapi di lain sisi David harus bertemu Lagi dan lagi Dengan Teman-teman dari Buriram United Ilus Trados Juegos Seperti biasa Dua game awal lagi Sven Dan dua game sisanya Harus tumbang Ditambah juga Torat Tumbang Di tangan siapa Sven Di tangan Buriram United Oh my god Itu yang gue maksud Thailand tuh bisa Membuat hal yang kayak gitu Gitu bisa Bisa bro Yang gak mungkin jadi mungkin Yang gak ada jadi ada Itu bisa Second chance mereka tuh Matter banget Walaupun mereka tetep Gak dapetin Buya Nantinya Kill mereka udah 13 Kill mereka udah 13 Dan 9 ada di wasana Jadi tadi sih Satu lon Tiga Satu lon Tiga sih Kan gagalnya Torat sih Kosong sih menurut gue tadi Tapi malah jadi ada Oke tapi gak apa-apa Kita move on dulu deh Ya ini bakal menjadi Satu hal yang tentunya Diinginkan oleh RRQ Mereka lagi butuh Poin eliminasi yang banyak Mereka masuk tepat Di saat yang mereka inginkan 7 poin eliminasi Abai maju ke depan Berhasil menembakkan Satu player Dots disana Hand dan juga jakit Menjadi korbannya Coba bergerak kali ini Abai ditemani oleh Seorang Razor Yang berhasil menumbangkan Hoang disana 10 poin eliminasi Dan masih berpotensi Untuk bertambah lagi Karena hanya tersisa Satu orang dari masing-masing Dua tim yang hidup Tapi Razor Berhasil ditumbangkan Tapi di follow up Lagi dan lagi Gokil 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 Ini bakal jadi Harusnya Buya Kedua Untuk RRQ Kazoo Kapten Legalot Udah semangat banget nih Kalo udah tinggal nyari Satu orang kayak gini Nah predik Tapi boleh dong Checking corner Kesebelah kiri dulu dong Kapten 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 Eeeh 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 Kayaknya sengaja gak sih Biar tau posisi musuhnya Mungkin gak Enggak sih Enggak juga ya Enggak sih Karena pas tadi ada Oh ketawa-tawa tuh Lihat ketawa-tawa kan Orang-orang Hihihi Eeeh Eeeh Lucu banget Lucu banget Lagi dan lagi nih Kita harus bilang Kalo misalkan emang RRQ juga bisa main objektif Iya iya bisa 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 Dua kali langsung buah Eeeh No offense ya Gue ketawanya Tadi gue ketawain momennya ya Bukan ketawain orangnya ya Iya Karena emang tadi Ngapain ya Iya Gue kira tuh kayak Ini kayaknya gue harus diem dulu Biar orang ngebait Tapi kalo ngomongin diem buat ngebait Tadi ada sepersekian detik Untuk nge-gluol tuh Iya Enggak